Hai guys, kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Nanluo Kuxiang, yaitu tempat street food dan tempat belanja souvenir. Kamu bisa naik ke subway line 6 atau 8 dan turun di stasiun Nanluo Kuxiang. Jangan lupa untuk keluar melalui pintu E, karena posisi Nanluo Kuxiang persis di depan pintu E. Oke guys, jadi kita udah beli ini kayak wafel, kita mau cobain tulisannya lucu banget. Karena tulisannya wuai beijing, yang artinya aku cinta beijing. Kita cobain langsung yuk. Jadi bikinnya masih amet banget, lembut dalamnya, pokoknya enak banget, kalian harus coba sih kok. Wuai beijing! Oke, sekarang aku mau nyobain ini kayak, apa ya, croissant gitu kayaknya apa cheesecake. Terus ini ada toppingnya kayak durian, kita cobain ya. Ini masih amet juga, tapi emang kamu harus nungguin sih disini kayak 5 menitan untuk makan. Cobain ya. Can! Bu! 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 Hmm, legit banget. Oh, jadi ternyata ini tuh kayak cheesecake butter gitu. Terus atasnya keren, jadi legit banget abis-abisan. Dan aku juga beli yang green tea. Wow. Oh, jadi kalian pasti ngeler. So, temen-temen jangan lupa wampir kesini ya, kalau ke Beijing. Kamu gak bakal nyesel datang kesini Karena banyak banget toko souvenir Dan toko cemilan lainnya Karena Nanlokusheng ini memiliki panjang Sekitar 800 meter Oh ya Lokasi Nanlokusheng sendiri Berada pada 5 km dari Tiananmen Jadi lokasinya benar-benar strategis Guys Kita kali ini beli cumi-cumi Yang gede Tapi beda Gak kayak casheeline gitu yang digoreng Tapi ini kayak dipanggang Dan kita cobain ya Kayaknya enak banget sih Ya kenyang-kenyang gitu sih Cuma pedes loh Jadi bagi yang gak suka pedes Kayaknya harus bilang dulu Bahwa kamu gak mau pakai sampel Overall Enak Nah guys Kali ini aku beli kayak Apa sih Dumpling Cuman isinya itu Soft Terus ada kepitingnya Keliatannya sih enak banget Kita cobain caranya Kamu tinggal beli Terus Dikasih sedotan Nah sedotannya kamu cempurin disini Hati-hati panas ya Wih Wah Coba Emang sih Kerasa banget aroma kepitingnya Cuman panas banget Jadi kamu harus hati-hati Terus Dia kaldu banget Terus Ada aroma-aroma jahenya Jadi enak banget buat Yang lagi dinginiin kayak gini Terus makan ini deh Tunggu Lampak Dan Be scenes Dummy Ah Ah Tunggu Tunggu Terakhir, Di sini juga ada jasa melukis wajah loh Dan harganya gak terlalu mahal kok Cocok buat dijadiin kenang-kenangan Saat kamu berada di Beijing Dan itulah tadi beberapa titik Yang aku datengin di Nanmo Kusiak So, see you